Pada video kali ini, kita akan bahas dari mana ikan pari air tawar berasal, cara simple memeliaranya, pakan untuknya, serta harga dari pari air tawar tersebut. Jadi, simak video yang sampai full, dan enjoy menonton! Halo, apa kabar teman semua? Gimana? Masih takut yang namanya setan? Haha, kayak saya dong! Aduh, 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 Aduh Yang dalam beberapa tahun belakangan ini mulai populer oleh para penghobi ikan hias air tawar Nah tentu ada hal yang menyebabkan ikan pari air tawar ini populer Antara lain, ikan pari air tawar ini memiliki bentuk tubuh yang unik, corak warna yang indah Dan jangan lupakan caranya berenang Yang tidak seperti pada umumnya ikan, yaitu seperti terbang mengepakan sayap dalam akwarium Tentu hal-hal demikian tadi memberikan warna baru bila kita memelihara ikan pari di akwarium kita Maka dari itu, banyak para penghobi membeli ikan pari air tawar untuk mempercantik atau melengkapi koleksi ikan hias yang dimilikinya Nah pada umumnya beberapa sungai besar di seluruh dunia terdapat spesies pari air tawar Namun spesies yang paling banyak ditemukan di sepanjang sungai Amazon dan beberapa negara di Amerika Selatan Mulai dari Peru, Columbia, sampai ke Brazil Sama seperti pari yang ada di laut, pari air tawar juga mempunyai sengat yang terdapat pada bagian bawah ekornya Sengat tersebut cukup berbahaya bila tersengat, apalagi kalau diameter parinya cukup besar Mungkin bisa mengakibatkan kematian Habitat ikan pari di alam, yaitu hidup di daerah estuari atau sungai-sungai yang berdasar pasir Maka dari itu, jika kamu memeliarannya di akwarium, akan lebih nyaman untuk ikan tersebut jika dasar akwariumnya mempunyai pasir halus Ikan pari air tawar ini sama seperti kebanyakan ikan predator lainnya Di alam liar, makanan ikan pari adalah penghuni dasar perairan yaitu ikan-ikan kecil, udang-udangan, dan kerang-kerangan Untuk pemeliharaan ikan pari, bisa diberikan udang yang masih hidup atau ikan-ikan kecil Tetapi, ikan pari air tawar ini juga tidak masalah jika diberikan makanan laut Sering juga diberi makanan laut beku oleh para penghobi atau pembudidaya ikan pari ini Seperti udang atau ikan yang dipotong-potong dan diberikan sehari dua kali Karena ikan pari air tawar sangat dipengaruhi oleh kualitas air Baik di kolam maupun akwarium, idealnya untuk memelihara ikan pari air tawar ini diperlukan temperatur 20-30 derajat celcius Dan bila ingin memelihara pari air tawar, kondisi air haruslah diperhatikan Pari air tawar menginginkan air tua atau air yang diendapkan lama yang cukup jernih Oleh karena itu, sebelum ikan pari ini dipelihara, ada baiknya menyiapkan air yang sudah diendapkan minimal satu hari Dengan amoniak rendah dan pH air sekitar 6,5 Kualitas air juga harus diperhatikan dengan menguras kolam atau akwarium seminggu sekali Dengan fisik ikan pari air tawar yang cukup lebar, sayapnya bisa sampai 60 cm-an saat dewasa nanti Maka disarankan untuk para penghobi atau pembudidaya menempatkan ikan pari di kolam atau akwarium yang memiliki ukuran minimal 2 kali dari ukuran lebar tinggi ikan Contohnya, pada ikan pari air tawar berukuran 40 cm Harus menyiapkan kolam atau akwarium dengan ukuran standar, seluas 3 meter x 1 meter Nah, ikan pari air tawar tidak masalah diberikan tank mat agar ikan pari ini aktif Biasanya, para penghobi juga bisa menggabungkan ikan pari dengan ikan arowana Ikan pari ini mempunyai alat kelamin jantan dan betina dapat dibedakan dengan jelas Pari jantan mempunyai sepasang alat kelamin terletak di pangkal ekor yang dinamakan klesper Yang bila telah berukuran panjang lebih dari siri perut, maka pari tersebut dapat dikatakan telah dewasa Sedangkan, untuk betina tidak mempunyai klesper, namun alat atau lubang kelaminnya dapat terlihat Ikan pari air tawar siap berkembang biak jika sudah berumur di atas 2 tahun dengan perbandingan 1 pejantan dan 3 betina Sebagai info tambahan, bagi teman-teman yang penasaran dengan budidaya ikan pari bisa komen ya Nanti kalau emang banyak yang minta dan rame, tentu fish choy akan bahas cara budidaya ikan pari tersebut Yang terpenting dari pembahasan ikan ini yaitu tentu harganya ya Nah, biasa harga ikan pari sangat berpengaruh terhadap faktor bentuk tubuh, warna tubuh, corak warna yang ada di atas tubuhnya, serta tingkah laku ikan Jadi, harganya cukup relatif susah ditebak atau dikira-kira Karena berbeda-beda tergantung jenis dan kualitas ikan itu sendiri Namun, dengan survei harga di marketplace Fish choy bisa katakan standar variasi harga ikan pari air tawar antara lain Termurahnya bisa didapatkan dengan harga 500 ribu rupiah Dan yang bagusnya dan termahal bisa dibanderol dengan harga 10 juta rupiah Wow, cukup mahal juga ya Oke teman semua, sepertinya cukup sampai disini dulu video pembahasan kita kali ini Dan tidak bosan-bosan ya, saya mengingatkan yang baru nonton channel ini jangan lupa di subscribe ya Karena fish choy akan hadir setiap hari dengan video-video menarik lainnya Dan yang mau request video silahkan langsung di kolom komentar ya Dan tentu, kita akan buatkan video ikan yang teman-teman request Jadi tunggu apa lagi? Subscribe dan komen ya Oke, untuk yang terakhir, pesan yang dapat kita ambil dari video ini ya ialah Jangan lupa berhemat dan terus menabung Hingga kita yang bukan kaum sultan dapat membelikan pari air tawar termahal dan menikmatinya di akwarium di rumah kita Itu, saya segenap tim cabang Cicago Polandia undur diri Salam si pembongkar hoax Peace choy Sub indo by broth3rmax